Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano crypto yuhuuu hahaha Hai wey apa kabar kali hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris Wow gila mantap banget ya Bitcoin sampai dengan 35.000 ini luar biasa banget nih meskipun BNB hari ini hijau tapi masih berasa biris banget apalagi harganya 374 dolar ini gila banget ya ini beberapa koin-beberapa koin pada melempam semua termasuk si Bainura walaupun naik sampai dengan 7% tapi masih melempam apalagi saya masih sangkut dalam banget udah lama ini beberapa koin juga belum ada yang ngacang lagi nih dan pada sangkut semua tapi memang harus begitu ya karena kalau nggak sangkut itu nggak great gitu yes sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop 6 buah handphone Android token Siba Inu dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya Bang gempek begini kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga bunyikan loncengnya ya dan bergabung di grup Arjano Crypto nah disini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Oke seperti biasanya saya akan berikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency nah ini datang dari negara Rusia kemarin itu gencar-gencar ya bangsa antara Rusia itu telah mengancam bahwa bakal menutup semua pertambangan perdagangan semua dari cryptocurrency terkait dan ternyata ya mereka ini sedang memberikan proyek yang bisa bersaing dengan kripto karansi Bank Rusia mulai menguji pembayaran ruble digital dan disini kalau kita lihat ya saat ini bank sentral Rusia tersebut sedang bersiap untuk terjun ke pasal perconda proyek ruble digital dan beberapa sudah menguji transaksi dengan mata uang tersebut udah coba telah dimulai dengan pembayaran pelanggaran ke pelanggan si duisi dan bank of Rusia bercanda untuk memperluas jenis operasi di masa depan pantes aja dia kemarin dia sedang ngeput ya dia bilang katanya ingin menutup dia nggak suka dengan kripto karansi intinya dia mengatakan sebut bahwa kripto karansi itu sangat beresiko dan sangat bahaya dan bahkan digunakan oleh beberapa orang yang tidak pertanggung jawab dengan adanya kripto karansi sebut ternyata mereka sedang mengambangkan beberapa proyek nih termasuk mata uang digital bank sentral tersebut ya seharusnya nggak usah lah ngejelekin seperti itu ya kalau memang mereka ingin membesarkan bank sentralnya atau dari mata uang digital mereka sendiri jangan menjelekan dengan adanya kripto karansi tapi memang benar sih ya dari beberapa seluruh dunia rata-rata bank sentral di negara bagian tersebut itu sebenarnya banyak yang tidak menunggu kenapa karena saat ini banyak orang yang berinvestasikan itu ke kripto karansi daripada ke bank jadi banyak karena berpikir mereka begini ketika mereka menahan atau membeli koin sebuah koin ketika terjadi kenaikan itu yang luar biasa akan lumayan banget ya beda dengan bank itu mungkin hanya deposito hanya fiat bagiannya mungkin berapa persen nggak terlalu besar ya tapi kalau di koin itu nggak ada yang nggak mungkin bisa naik sampai dengan ratusan bahkan ribuan persen kalau kita bermain token micin tapi pusingnya atau paniknya itu kok lagi turun begini nih nah apalagi kalau pakai uang pinjol aduh udah tinggal ngelamun we ya ini ya hahaha yes setelah beberapa minggu terakhir kemarin mungkin bahwa baby doge koin telah mencapai dengan new ATH lagi setelah kurang lebih 7 bulan telah mereka mencapai dengan ATH sebelumnya ya yang paling tertinggi dia ketika kalau nggak salah bulan Juli Agustus atau Juni saya lupa itu ya dan di bulan Januari ini mereka terjadi kenaikan yang luar biasa lagi dan bahkan lebih dari harga sebelumnya bahkan sampai dengan berapa hampir 1000 persen dalam waktu 10 hari atau 15 hari kenaikannya dan nggak habis pikir lagi nih ya jadi beberapa trader telah menginvestasikan uangnya ketika baby doge koin ini sedang turun jadi banyak yang melakukan pembelian pada saat baby doge koin ini turun Oke saya mulai trust wallet saya masih amankah Oke kita buka ya Oh mantap banget ya kemarin sampai dengan 5.400.000 ini turun ya sebenarnya walaupun hari ini naik karena mungkin mengikuti pasar Bitcoin ya Bitcoin crash banget dan beberapa altcoin dan beberapa token juga mulai turun lagi nih dan tapi diantara beberapa koin tersebut mulai naik lagi tapi baby doge koin termasuk paling kencang naiknya sampai dengan perhari ini tuh sampai dengan 21,8 persen kenaikannya kan wow banget ini ya dan apakah dia bakal terjadi lagi di akhir bulan Januari ini bakal mencapai dengan new ATH lagi karena di bulan Februari mereka bakal menaikkan ulang tahun tahun yang ke-8 nih dan pastinya setiap ulang tahun mereka di anniversary setiap bulannya itu bakal mereka melakukan pembakaran besar-besarnya nih nah jadi gemur-gebur pembakaran ini bakal terjadi lagi di awal bulan Februari ini Oke kalian tahu enggak jadi beberapa token micin yang luar biasa atau koin meme yang luar biasa di era di quarter ketiga 2020 sampai dengan quarter pertama 2022 itu adalah pemelang temenik holder tercepat saat ini adalah dimiliki oleh baby doge koin dan Siba Inu ini dibayangkan saja ya jadi baby doge koin ini enggak sampai dengan 8 bulan umur dia nanti ke bulan Februari bakal ke-8 bulan mereka sudah tembus sampai dengan sejuta tiga ratusan kalau nggak salah ya saya kalau nggak salah nanti kita cek di bahasa scan ya dan makholdernya sudah mengalahkan dari milik dari Siba Inu karena banyak yang memprediksi bahwa di tahun 2022 itu banyak gebrakan dari baby doge koin termasuk mereka katanya bakal terdaftar di beberapa platform eksteng kripto terbesar di dunia salah satunya adalah Bainan kalian tahu kan ketika token micin atau token koin meme yang listing di bayang itu kan kenaikannya Wah kalian contoh aja melihat Siba Inu Siba Inu sebelum terjadinya kenaikan luar biasa ketika mereka terdaftar di Bainan bulan Mei kalau nggak salah bulan Mei 4 bulan April ya itu kan sebelumnya koreksi dalam banget tuh tapi gembur-gemburnya setelah mereka bakal terdaftar di Bainan akhirnya mulai bangkit lagi dan apalagi pas hari pertama dia launching atau dia listing di Bainan tersebut gila kenaikannya luar biasa banget bahkan dalam waktu satu tahun ini 2021 kenaikan sampai dengan jutaan persen dan apakah di tahun 2022 ini bakal terjadi bagi baby doge koin dan mengikuti jejak dari Siba Inu Nah kita tunggu aja bahkan dalam waktu 10 hari terakhir ini baby doge koin masuk dalam token yang paling yang dicari di Twitter dan di beberapa media sosialnya termasuk di koin gecko serta koin maka kek mungkin dampak dari kenaikan dia yang luar biasa dalam lebih dari seminggu terakhir ini ya sebelum mereka mencapai dengan ATH baru minggu terakhir ini sebutnya kalian tahu nggak jadi ada beberapa persyaratan ketika koin atau token yang bakal terdaftar di Bainan adalah salah satunya adalah dengan dengan besarnya komunitas Nah jadi kalau misalkan kita ngomong masalah komunitas baby doge koin nggak bisa diragukan lagi buat komunitas jadi apakah mungkin ya di enevasadi yang ke-8 atau seperti bulan Sisi Bainu di bulan Mei atau bulan April bakal terima di Bainan nah kita tunggu aja sebenarnya kalau kita pakai uang santuy ketika market lagi turun tuh teman-teman selaw aja tenang aja tapi yang selaw kalau nggak selaw itu kalau uangnya pakai ngutang nah apalagi pakai uang pinjol tuh sampai jual lagi jual aset jual tanah jual rumah jual mobil untuk menginvestrikan kriptokansi makanya kalau misalkan kalian ingin bertujung ke kriptokansi harus gunakan uang yang santuy memang bener-bener kalian buat investasikan jangka panjang jangan berpikir hari ini beli besok langsung naik jangan berpikir demikian kalau kalian berpikir demikian ya pasti nggak bakal lama lagi bakal jadi gembel akhirnya berpikirnya gitu terus ingat tapi semua itu sudah ada yang menentukan ya dan di saat market lagi turun banget nih bahkan sampai dengan 34.000 harga Bitcoin senegara El Salvador presidennya di Naibu kira telah melakukan pembelian gila dengan sebesar 410 Bitcoin atau setara dengan 15 juta dolar ini gila banget ya ini banyak duit memang enak mungkin dia pakai uang negara atau makai uang dia sendiri nggak tahu ya tapi intinya pas banget lah dia beli ini ketika harga Bitcoin lagi turun banget ini dan jangan kebalik ya kalian ketika harga Bitcoin atau beberapa koin yang kalian pegang ketika turun malah kalian jual nah itu kadang-kadang begitu ya beli pas lagi hijau terus jualnya lagi merah hahaha terus kapan kaya dong kalau begitu terus ya bahkan nggak sampai dari seminggu yang lalu bahwa Baby Dogecoin telah naik sampai dengan 50% ini mengalahkan beberapa koin meme lainnya termasuk Dogecoin yang kemarin sempat ditweet oleh Kang Elon Amazon kalau nggak salah tentang pembayaran Tesla ya mereka disitu ada help help Tesla jadi meminformasikan bahwa bisa menggunakan beberapa merchandise pembeliannya dengan menggunakan koin Dogecoin tapi kenaikan tersebut tidak mengalahkan dari kenaikannya Baby Dogecoin yang lebih dari lebih 50% dalam waktu satu minggu terakhir kalian tahu nggak ini lagi heboh banget ini ya heboh banget ini ini hampir sama contohnya sama Sibainu ya Sibainu kan masalah suplainya yang tidak berkurang di data The Coin Market Cap meskipun mereka telah melakukan pembakaran besar-besaran nah disini juga yang dialami oleh Baby Dogecoin itu sama jadi komunitas kami yang terdiri dari 1,3 juta lebih dengan pemegangnya telah mencoba memperifikasi persediaan kami di Pelopom Anda selama 6 bulan terakhir tanpa bantuan apapun kami telah mengirimkan beberapa pertanyaan Kuengeko memberi kami peringkat dan persediaan terverifikasi 114 nah jadi kalau kita lihat di Kuen Market Cap itu ya si Baby Dogecoin ini itu peringkatnya itu masih 2000-an nah 2838 ini begini-begini terus ya dan kalau di Kuengeko itu peringkatnya sudah masuk dalam 200 bahkan di lebih tepatnya 115 rankingnya kan gila banget perbandingannya complang banget ya makanya banyak yang ngeterima para Army dari Baby Dogecoin ini tentang adanya Kuen Market Cap tersebut karena mereka tidak memperbarui dan mengade semuanya ya bahkan dari beberapa yang telah mereka lakukan pembakaran setiap bulannya dari pengembangnya dari Baby Dogecoin di situ tuh Kuen Market Cap tidak memperbaruinya dan bahkan ranking ini juga kata dari pengembang dari Baby Dogecoin mereka juga belum memperbarui meskipun saat ini holder dari Baby Dogecoin sudah banyak banget sampai dengan 1,3 juta holder bahkan ini ya ada gempar gempar lagi di tahun 2022 ini sepertinya apakah benar terjadi ya BNN ini bakal menerima Baby Dogecoin ya Baby Dogecoin akan segera listing di BNN saatnya untuk menamat dan mau beli lebih banyak lagi seperti ini Raja Meme di tahun 2022 bakal terjadi pada Baby Dogecoin nah kita tunggu aja bahkan kalau kita lihat di Kuen Geko laporan di sini ya bahwa kalian bisa lihat ya 10 koin trending teratas di Amerika Serikat kalian bisa cek di sini Baby Dogecoin berada peringkat nomor 4 membawahi langsung Bitcoin jadi Bitcoin berada di bawah dari Baby Dogecoin Bitcoin Siba Inu kemudian Ethereum ini berada di bawah dari Baby Dogecoin jadi Baby Dogecoin masuk dalam empat besar dari Kuen Geko di Amerika Serikat dan ada gempar gempur lagi nih dikatanya si Robin Hood ini bakal menerima beberapa kripto di platform mereka nih pada tahun 2022 ini apakah termasuk dari Baby Dogecoin nah kita tunggu aja dan baru saja terjadi nih Baby Baby Doge telah melakukan pembakaran sebesar 93 triliun Baby Doge atau setara setara dengan 300.000 lebih US dollar gila mantap banget ini ya ini beberapa well sepertinya sedang melakukan pembakaran ini mereka bakal bakal mempunyai harga dari Baby Dogecoin ini semoga saja dampak dari pembakaran tersebut ini bakal terjadi kenaikan yang luar biasa bagi Baby Dogecoin Amin dan baru-baru ini nih di Bundesliga kalian bisa cek di sini ya jadi Baby Dogecoin sebagai sponsor salah satu dari Liga Jerman ya Bundesliga ya di sini kalian bisa cek ya di sini ya ini real ya bukan editan atau bukan tempelan dari video ya karena ini memang real mereka adalah salah satu sponsor dari Bundesliga wow kemudian kalau kita laporan dari Welsat dari bayar semacam saat ini tuh Holdernya mungkin lebih dari ini ya ini kan diperbarui sekitar 8 jam yang lalu saat ini kemudian 1000 dompet BNB teratas nih para-para Paus yang telah melakukan pembelian dari Baby Dogecoin sebesar dengan 3.630.318 US dollar gila banyak banget jadi ya beberapa Paus yang lagi menahan Baby Dogecoin ini dan kalau kita lihat Holdernya saat ini sudah mencapai dengan sejuta 323.089 Holder Wow mantap banget ya ini cepat banget ya perkembangan dari Baby Dogecoin apalagi untuk para Holder dan beberapa investor baru dari Baby Dogecoin yes mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat 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 semua adalah disclaimer on dan Dior kenapa karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uangnya aman dan santai jadi apabila market dan kini will risk bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih hey 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 hey